Baso Setan, teman-teman Setelah Lapan Project, lihat, kenapa dibilang Baset, Baso Setan, kenapa tuh timnya? Hari ini kita masih kulineran di daerah Cisarwa, buat teman-teman yang belum lihat video kulineran aku di Cisarwa bersama Setelah Lapan Project, jangan lupa ya, yaitu Sop, kepala kambing, juga ada soto, kepala kambing, setelah porsinya 25 ribu aja, jadi teman-teman yang belum nonton, buruan nonton Dan sekarang aku masih mau kulineran di Cisarwa, tapi hari ini kuliner yang aku mau cari adalah Baset Apa itu Baset? Yaitu Baso Setan, gimana rasanya? Dan bentuknya kayak apa ya? Menakutkan atau enggak ya? Jadi jangan lupa video Setelah Lapan Project, di like, share, komen, juga di share sebanyak banyaknya Let's go kita masukin Nih teman-teman, sebelum kita masuk ke Baso Setan, aku pengen ngasih tau kalau misalnya kalian lagi nyari kuliner di Solo dan seluruh Indonesia Kalian bisa langsung mampir aja ke channel Youtubenya Joni Raharja, karena disana banyak banget rekomendasi kuliner dari Solo dan seluruh Indonesia Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! project. Lihat, kenapa dibilang baset, baso setan? Kenapa tuh, Timmeh? Hmm, ini ukurannya yang jumbo, guys. Bener juga sih. Bisa juga karena ukurannya yang jumbo sama. Lihat, full daging banget dan satu mangkok ini cuma bisa buat satu baset yang gede ini. Harganya berapa ya, Timmeh? Mas, mas, mas. Satu harga baso ini berapa? Berapa? 65 ribu. Tuh, 65 ribu udah dapet segede gini nih, baso. Wui, mantep banget ya, Timmeh ya. Nah, sekarang kita ini lagi ada di daerah Cisarwa, teman-teman. Nanti untuk alamat jelasnya, aku taruh di deskripsi ya. Nah, sekarang aku pengen langsung ekskusi aja nih, karena ini aku lihat daging yang halus ini kayaknya jarang banget ditemuin baso sebesar ini yang isinya, itu full daging cincang semua nih di dalamnya. Dan di sini aku cuma makan pake sayur, tapi bisa peset juga pake dihung sama mie. Tapi, lihat dong tetelannya. dikasih segini banyak juga sama emasnya, tetelannya. Ya kan? Gak lupa, ya kan? Nah, kalau gitu kita langsung potong basonya. Tapi aku gak mau pake salad sambal dan kecap dulu nih. Jadi, aku mau makan ininya dulu nih. Aku mau potong dulu basonya. Aku mau cobain kalau basonya ini belum kita kasih sambal. Kita coba! Hmm. 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 Temen-temen, kalau basonya mengentis. Nah, temen-temen bisa boleh lihat basonya mengentis. Yang di situ ada Tim Meh yang cobain baso mengentis. Tapi, kalau set yang satu ini, ini beda. Gak sama kayak baso mengentis. Karena kan baso mengentis juga full daging. Nah, cuman kalau ini full dagingnya beda nih, Tim Meh. Ya kan? Nah, jadi dagingnya itu sama basonya kayak udah bener-bener nyatu. Dan ini bener-bener daging, eh apa, basonya sendiri, kayaknya hampir semua daging deh. Hmm. Hmm. Enak banget. Ini aku pengen suka nih baso. Dalamnya tuh dagingnya alus-alus gini. Tuh, kayak di cincang-cincang. Tuh. Enak, kan? Hmm. Hmm. Ini tuh langsung aja. Aku pakein sos sambal dulu. Tunggu. Tunggu. Pengapusnya. Ngakan, bang. Kalau masuk segede gini, beratnya berapa? Berapa beratnya? Coba tebak. Hmm. Berapa ya? Hmm. Itu beratnya 800 gram. Wow. Tunggu. Iya. Tapi dengan mendekatnya segede gila. Iya, bener. Seriusan. Masuk ke perut cincin. Beneran ini 800 kilo. Bener. Waduh. 800 gram. 800 kilo deh. Ya ampun. Pancasan gede banget. Yaudah deh, kalau gitu. Mumpul lagi di sini. Mendingan langsung aja yuk. Pancasinya bisa buat 3 orang ya, Timme? Empat. Empat. Iya, soalnya 800 gram. Gede banget. Empat jadinya. Nah. Ini langsung aku cari yang ada sambal ini. Percaya sih, 800 gram. Soalnya daging dalemnya aja tuh banyak banget. Nah, dipakai. Hmm. Hmm. Oh, enak. Hmm. Wuh. Mantep, enaknya. Jadi buat temen-temen kalau misalnya mau cobain mbak Sethnya. Eee... Mbak Aeb. Mbak Aeb. Jadi temen-temen bisa dateng jam 10 pagi sampai jam 10 malem. Jangan sampai kehabisan ya. Iya, soalnya tuh sehari, Ci. Hmm. Dia bisa ngabisin 50 bakso besar. Seriusan? Bener. Masih kayak gini. Iya, bakso Sethnya. Banyak juga yang doain ya. Hmm. Jadi buat temen-temen personal project, jangan sampai kehabisan. Soalnya ini aku dateng udah jam 5. Dan jurnal-jurnal, Bancas Sethnya itu tinggal beberapa lagi ya, Timme tadi ya. Bener. Untungnya kita dapet nih, Bancasnya. Nah, jadi jangan lupa di-subscribe juga, komen juga, di-share sebanyak-banyaknya. Lanjut makan. Semuanya, Ci. Iya, enak. Ya ampun.